Mas, umurnya berapa? 18 18 Treatment yang ke? 3 Udah ada keliatan hasilnya? Ada perubahan? Tambah naik ya? Ini pasien saya dengan bopeng atau scar Usianya 17 tahun, eh 19 tahun Ini perawatannya namanya derma scar Atau derma leaf Ya kita bilang derma leaf karena tujuan obatnya itu untuk meningkatkan remodeling kolagen di kulitnya Biar apa? Biar scar itu bopengnya bisa naik lagi Biasanya saya mulai itu di bagian dahi dulu Treatmentnya itu di dahi dulu Nanti biasanya ke seluruh wajah dulu Nanti di bagian scarnya baru saya dalemin Coba dilihat aja dulu nih Biasanya saya di dahi ini superficial ya Gak terlalu dalem Gak terlalu berdarah-darah Karena memang di bagian Dahi ini Gak terlalu banyak scar Nah disini lihat nih Di bagian pelipis sebelah kanan disini nih Dia tuh scarnya tuh dalem banget Biasanya disini saya tusuknya agak dalem lagi Nah Tapi kok gak dalem ya? Gak berdarah Oh Oh saya mulai Tapi tak treatment di seluruh wajah dulu Tak ratain dulu di pipi ini Kedalamannya 0,8 lah Biasanya 0,6 sampai 0,8 Kedalaman jarumnya Jadi gak terlalu dalem Lumayan bikin merah aja sih Ini saya kerjain di seluruh wajah dulu Pasien saya ini Bopengnya Mix Kombinasi Ada yang box scar Ada yang rolling scar Kan ada 4 jenis scar Kan ada rolling scar Box scar Ice peak scar Terus sama Hipertrophic scar Ini tipe yang Yang atrophic scar Yang kedalam Nah ini Jarumnya tak naen lagi Jadi 1, Jadi 1,6 Jadi 1,8 Ini dalem banget 1,8 Tak suruh pasiennya tahan sedikit Karena memang agak Agak sakit serius Ini tak tusuk ke dalem ya Di bagian scar Di bagian bopengnya Tuh Dalem banget Sampai darahnya lumayan banyak Tapi Darahnya ini nanti tak Tak jadikan satu warna aja Soalnya kalau Darah kayak gini Biasanya YouTube gak suka Tuh Tuh Lihat Di bagian yang scar Dalem banget Itu pasti tak tusuknya Lebih dalam lagi Ini kedalamannya 1,8 Jadi kalau temen-temen Ngerjain Ngerjain Apa namanya Ngerjain scar Banyak pasien saya kan Yang mau ngerjain Mikro needling sendiri Di rumah Mereka beli alatnya sendiri Kalian tuh kalau ngerjain Mikro needling Itu harus hati-hati Terus dalamnya tuh Harus bener-bener Kalau bisa diatas 1,5 Karena kalau kalian ngerjain Dermaskar kayak begini Kedalamannya cuma 0,8 1 Itu hampir gak guna Kalian cuma dapet Capek anestesinya doang Kebasnya doang Terus capek ngerawat Paskanya doang Tapi hasilnya tuh Bener-bener gak ada Kalau kedalamannya cuma 1 1,2 Harus 1,5 Keatas sih Yang bener-bener Ya baru bener treatmentnya Kayak gitu Nih kalau kedalamannya 1,8 Kayak yang ini Tuh Darahnya lumayan banyak Ini pasien saya sudah treatment keempat yang ini Ini pasien saya yang keempat Hebat sih pasien saya yang ini Lumayan bisa tahan sakit Udah 3 kali treatment hasilnya bagus Pasiennya suka Makanya ini yang keempat datang lagi Ini gak kesakitan pasiennya nanti Pas terakhir ya Kalau gak salah ini pasiennya merintih Ini tak tusuknya Tak Tak tusuk kayak gini Di bagian apa doanya Di bagian skarnya tak teken dikit Jadi ini bukan cuma sekedar muter gini Tapi tak teken Tak dalemin lagi Tuh udah mulai agak kesakitan Kedengeran kan suaranya Tuh Udah agak kesakitan Karena memang tak dalemin Karena di bagian pipinya ini Paling banyak Bopengnya Nah di bagian dagu Gak terlalu tak dalemin Standar aja Gak tak teken maksudnya Gitu Ini sekedar 1,8 Tapi gak tak teken Tak superficial Tapi kalau sudah di bagian bopengnya Pasti tak dalemin Lihat Yang warnanya agak beda Itu darah sebenarnya Udah mulai agak kesakitan pasiennya Udah mulai agak Gitu Itu kesakitan Ini 1,8 Ini memang benar-benar Ya Udah pake anestesi 2 Masih agak berasa Ya berasa sakit-sakit gitu Tapi kan Hasilnya yang dilihat Pastinya kan Buktinya Walaupun dia kesakitan gitu Dateng Ini di dahi Kita coba 1,8 ya Jarang sih pake 1,8 Di dahi Tapi ini kita coba Karena ada beberapa dikit doang sekarang disitu Ya untungnya pastinya sabar Ya udah 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 Gak lagi kali Sekarang miring Tapi pasti miringnya Karena liat scar di pelipisnya Scar di pelipisnya tuh lumayan banyak Ini 1,8 masih kedalamnya belum tak rubah Gak tak superficial ini Tapi 1,8 Jadinya ternyata gak kayak tadi yang tak Gosok superficial dulu ini langsung 1,8 Tuh liat langsung keluar darah Langsung banyak ke darahnya Tuh liat teken 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 Gak cuman sekedar diputer doang Tapi bener-bener tak teken Liat kan Kesakitan banget pastinya Kasian sih sebenernya Tapi Ya kalo Maksudnya Kasian sama pasiennya terus gak terlalu dalam ditusuk Kan kasian pastinya Sia-sia nanti Jadi yang mending Gak usah kasian sama pasien Gasin aja dalam-dalam Sakit-sakit dah Tapi yang penting hasilnya Fokus Yang penting hasilnya tuh Responnya keliatan Ini di bagian pipi Ini masih 1,8 kedalamannya Psikopat gak sih dokternya kalo kayak gitu? Tidak sih Kadang Kadang dokter ini sambil kayak gini Sambil bisa nyanyi Tapi pastinya merintih Kalian punya pertanyaan sih Gak sih tentang Sekaritu Bopeng Pasien saya ini 3 kali terlihat tuh udah keliatan hasilnya Pernah gak sih? Sampai belasan kali Pernah saya Sampai 9-13 kali Itu responnya cuman sedikit banget Gak terlalu banyak naiknya Bisa karena 1 pasiennya gak terlalu rutin perawatan Biasanya 1 sekarang dateng 3 bulan lagi dateng kayak gitu Ya itu pasti responnya agak lama Kalo mau yang bagus tuh Sekali sebulan Sekali sebulan Sekali sebulan Sekali sebulan Dikejar kayak gitu Terus sekali sebulan itu responnya oke Terus yang kedua usia Kebetulan usianya kalo udah 35 ke atas 30 tahun ke atas itu Gak mungkin 3 kali skarnya membaik Gak mungkin Belasan kali baru keliatan agak membaik Selain dermaskar Atau microdeling kayak gini Biasanya saya kombinasiin Pake PRP Pake darah kalian yang diambil tuh Terus tak masukin ke dalamnya Darah kalian yang tadi itu Remodeling kolagenya bagus banget Cuman Kekurangannya Ya ditusuk lagi di tangan Yang pertama yang kedua agak mahal Ini harganya cuman 600 ribu doang Kalian bisa tambah anestesi 60 ribu Biar gak terlalu sakit Jadi biar double anestesinya Satu tuh Satu tuh free Satunya beli sendiri lagi gitu Ini udah selesai yang dalam-dalamnya Sisa yang gak dalam doang Jadi tak superficial doang tadi Tak rubahkan kedalaman jarumnya Jadi gak terlalu dalam Biasanya kombinasi lagi pake subsisi Subsisi PRP yang Bagus kombinasinya tuh sih Sebenernya Micro needling sama Lasersio fraksional Itu oke banget Biasanya kalo Anak muda nih Berutama SMA Kayak gini ngilangin SCAR Ini mau Mau sekolah kedinasan biasanya Gak tau bagaimana Kayak polisi Kayak Mungkin ini PDN Pokoknya sekolah kedinasan biasanya Gak dikasih ada SCAR Gak tau kenapa Tapi memang Rata-rata sih kayak gitu Ini dihidung Tempat yang paling sakit itu dihidung Tapi Ini tak kasih gak terlalu dalam Ini paling 0,6 lah Merah kayak gitu Dok Terus yang gak ada SCAR nya tetep ditusuk Ya tetep Lumayan soalnya dapet Ngecilin pori-pori sama remodeling Kolagennya tuh lumayan ngurangi kerutan Expo lihat Tuh 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 Mau diulang lagi sekali Pastinya bilang Ya udah kalian nonton aja sampai selesai Ini contoh treatment Dermaskar Untuk ngobatin Bopeng Atau SCAR Lagi sedikit sih Nonton aja sampai selesai Nanti lihat respon Pastinya kayak bagaimana Keluhannya dia bilang Sakit gak sakitnya Mau balik lagi nanti Nonton aja sampai selesai Oke Semoga Video reaksi yang pertama kali saya buat Ini bermanfaat Walaupun masih ada gagal-gagal kaku Nanti temen-temen boleh tulis di kolom komentar Kalau ada pertanyaan Oke Bye bye Salam Dokter Nata Sampai jumpa di video berikutnya Biar rapi Biar rata Mas udah selesai Mas umurnya berapa? 18 18 Treatment yang ke 3 Udah ada keliatan hasilnya Oke Ada perubahan Tambah naik ya Oke Nanti bulan depan lagi kita ulang Ya Maksudnya jangan berhenti sampai yang ketiga yang keempat Yang kelima Lanjut lagi biar sampai bener-bener tuntas maksudnya Biar lubangnya bener-bener rata Ya Oke Sip udah selesai mas ya Sampai jumpa Man cuoh Masita